Rok sukun ketika didahului huruf berharokat kasroh kemudian bertemu dengan huruf isti'ala yang harokatnya fathah maka Rok sukun di sana harus dibaca dengan tafkhim sehingga bacaan yang tepat adalah inna jahannamakanat mirsoda saya ulangi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di program Mudqin Mudah Tilawah Al-Quran pada kesempatan kali ini sahabat Qur'an ya rahimahkumullah kita akan sama-sama membahas tentang muskilatul kalimat apa itu muskilatul kalimat? muskilatul kalimat adalah kata-kata yang dianggap sulit oleh sebagian pembacaan Al-Quran secara khusus secara khusus muskilatul kalimat dibahas untuk bisa memudahkan membaca Al-Quran di dalam membaca kata-kata yang ada di dalam Al-Quran kenapa kemudian kata-kata ini dianggap sulit? ada dua kemungkinan yang pertama bisa jadi antara tulisan dengan bacaan berbeda sehingga kata-kata ini kemudian dianggap sulit atau kemungkinan kedua bisa jadi seorang pembaca Al-Quran memang belum memahami bagaimana cara membacanya meskipun sebetulnya antara tulisan dengan bacaannya tetap sama nah secara khusus kita akan membahas muskilatul kalimat di Juz 30 kita akan mulai dari Surah An-Nabah sahabat Qur'anir Rahimahkumullah di Surah An-Nabah ayat 21 teman-teman bisa membukanya kita akan temui sebuah ayat di sana berbunyi inna jahannamakanat nirsodah coba teman-teman perhatikan pada kata nirsodah ketika kita berhadapan dengan roh sukun di dalam membaca Al-Quran maka pilihannya hanya dua satu tafkhim dua tarqih meskipun ada beberapa kata yang secara khusus bisa dibaca dengan dua-duanya bisa tafkhim atau tarqih nah pada kata mirsodah sebagian kita ketika hanya memperhatikan harul kat uruf sebelum roh sukun mungkin kita akan membacanya dengan tarqih atau tipis tapi jangan sampai lupa teman-teman setelah roh sukun kalau kita perhatikan ada huruf sod huruf sod ini adalah salah satu huruf isti'ala dan teman-teman perlu pahami bahwa seluruh huruf isti'ala bersifat tafkhim nah huruf isti'ala ini teman-teman adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan bagian pangkal lidahnya terangkat di dalam Al-Quran huruf isti'ala ada tujuh huruf terkumpul dalam rangkaian kata khus so baw tin qil ada tujuh huruf khu sod bod ghin po kof dan wu ketebalan dari huruf-huruf isti'ala ini ternyata berpengaruh juga pada roh yang ada di ayat 21 surah An-Naba maka teman-teman membaca kata mirsoda tidak tepat jika kemudian kita membacanya dengan tipis roh sukun ketika didahului huruf berharokat kasroh kemudian bertemu dengan huruf isti'ala yang harokatnya fatha maka roh sukun di sana harus dibaca dengan tafhim sehingga bacaan yang tepat adalah saya ulangi sekali lagi dan teman-teman perlu ingat kaedah ini tidak hanya berlaku di surah An-Naba ayat 21 tetapi juga berlaku di seluruh tempat di Al-Quran ketika ada roh sukun sebelumnya didahului huruf berharokat kasroh kemudian setelahnya adalah huruf isti'ala maka roh sukun ini dibaca dengan tafhim kita masuk sekarang ke surah berikutnya kita masuk ke surah Al-Mutafifin kenapa tidak kita bahas Al-Nazi'at dan teman-temannya karena kalau teman-teman baca surah Al-Nazi'at Abasa At-Takwir dan Al-Infitor di dalamnya insyaallah tidak ada kata-kata yang dianggap sulit maka kita masuk langsung ke surah Al-Mutafifin bagian pertama yang akan kita bahas di surah Al-Mutafifin adalah pada ayat ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Mutafifin ayat ketiga Nah teman-teman fokus kita adalah pada kata aw wazanuhum bagi sebagian kita yang tidak memperhatikan tulisan pada kata aw wazanuhum bisa jadi akan membacanya dengan dengung mengira bahwa kata aw wazanuhum ini terdiri dari non mati bertemu dengan wawu padahal setelah kita melihat tulisannya ternyata kata aw wazanuhum ini terdiri dari wawu sukun bertemu dengan wawu di dalam hukum tajwid pertemuan dua huruf yang sama yang pertama sukun dihukumi dengan hukum bacaan idugam mutamasilain nah sahabat qur'ani rahimah kumullah idugam mutamasilain baru akan didengungkan selama dua harokat apabila yang bertemu adalah nun mati bertemu dengan nun atau min mati bertemu dengan min artinya selain dua pasangan huruf ini tidak ada satu pun bacaan idugam mutamasilain yang dibaca dengan dengu sehingga teman-teman jangan sampai diantara kita membacanya dengan wa'idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ini adalah bacaan yang salah bacaan yang tepat adalah dengan memasukkan wawu sukun ke dalam wawu yang kedua sehingga seakan-akan seperti wawu berkashdib tanpa ada dengu wa'idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ini juga barangkali teman-teman hikmah dari penulisan Al-Quran kalau seandainya Al-Quran tidak ditulis bisa jadi Al-Quran di surah Al-Mutafifin ayat 3 ini sebagian kita mengira di sana adalah nun mati bertemu dengan wawu padahal kita sudah lihat bersama yang ada adalah wawu sukun bertemu dengan wawu masih di surah Al-Mutafifin teman-teman sekarang kita masuk surah Al-Mutafifin ayat yang ke-14 di surah Al-Mutafifin ayat 14 teman-teman bisa buka bersama kita lihat bunyi ayatnya adalah Coba teman-teman perhatikan antara kata bal dengan kata rona terdapat tulisan kecil jika kita pakai mushaf Indonesia tulisannya berbunyi sakta kalau teman-teman menggunakan mushaf timur tengah biasanya hanya ada tulisan sin kecil hanya satu huruf sin saja fungsinya sama-sama menunjukkan bacaan sakta apa itu sakta sakta adalah kondisi membaca dimana teman-teman berhenti sejenak selama dua harokat tanpa bernapas dengan niat melanjutkan bacaan nah di dalam bacaan Imam Asim beriwayat Hafiz salah satu sakta yang kita sama-sama gunakan kita sama-sama baca adalah di surah Al-Mutafifin ayat 14 sakta ini dipakai di surah ini kita akan praktek membacanya teman-teman perhatikan bersama kalla bal rona ala kulubihim makanu yak sibun bagian penting yang perlu teman-teman perhatikan ketika membaca sakta ini adalah pada saat teman-teman berhenti pada kata bal pastikan posisi mulut tidak berubah hal ini dimaksudkan agar kita betul-betul memastikan tidak bernafas pada saat berhenti sehingga ujung lidah tetap terangkat ke atas karena huruf terakhir yang terbaca adalah huruf lam jangan diturunkan ke bawah apalagi sampai menutup mulut kita khawatirnya kita jadi bernafas sementara sakta mengharuskan kita tidak boleh bernafas selama dua harokan saya ulangi sekali lagi perhatikan betul teman-teman jadi ini adalah salah satu sakta yang ada di bacaan Imam Asim Riwayat Hafiz nah ada di mana lagi kira-kira bacaan sakta ini insyaallah nanti kita akan bahas di program berikutnya spesial khusus kita akan bahas sakta di dalam bacaan Imam Asim Riwayat Hafiz ada berapa di mana tempatnya bagaimana cara membacanya jangan lewatkan tetap di program Mudkin Mudah di lawa al-Quran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh